Halo semua, hari ini saya sudah melakukan 2 macam tes kesehatan yang tujuannya untuk mendeteksi dini kalau-kalau ada penyakit berbahaya di organ dalam kewanitaan tes itu adalah tes IVA dan tes IMS tes IVA adalah deteksi dini kanker cervix atau kanker mulut rahim dengan cara memeriksa kondisi leher rahim tes ini juga direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oh iya, hari ini juga saya sekalian melakukan pemeriksaan kontrol KB IUD saya di video ini juga saya mau sharing tentang seberapa pentingnya melakukan deteksi dini kanker cervix atau mulut rahim lengkap dengan pengalaman saya saat melakukan tes IVA dan juga saat periksa atau kontrol KB IUD sekaligus juga tanya jawab saya dengan pakar kesehatan tentang kesehatan organ dalam wanita ada tips penting juga dari beliau-beliau nah untuk info lengkapnya yuk tonton aja videonya sampai tamat ya terima kasih selama ini tingkat kematian akibat kanker cervix cukup tinggi hal ini dikarenakan tidak sedikit wanita yang tidak melakukan deteksi dini dan baru menyadari dirinya terkena kanker cervix saat sudah memasuki stadium lanjut atau bahkan sudah menyebar padahal jika deteksi kanker cervix dilakukan sejak dini dan ditemukan lebih cepat peluang untuk berhasil diobati sampai sembuh sangat besar yuk lanjutkan nonton videonya ya ini cocok nanti teh jari pakai jari posisinya jongkok jari nya secara sitap ya halo semua hari ini saya sudah melakukan tes IVA dan kejuannya untuk mendeteksi begini adanya penyakit kanker cervix dan alhamdulillah hasilnya bagus ya nah di video ini saya mau sharing terutama untuk bunda-bunda ya dan seluruh kaum wanita di seluruh nusantara bahwa segimana pentingnya sih kita harus melakukan tes IVA dan IVA terutama untuk mendeteksi adanya penyakit kanker cervix jadi hukum saya masih disini yuk kita korek infonya dari pakannya langsung dari pakannya langsung ya yang sudah berkecimpu sudah lama di dunia kesehatan ibu dan anak sudah bersama kita disini ibu bidan yang cantik ya alhamdulillah ini kita korek infonya ya sebagi segimana pentingnya sih tes IVA dan IMS untuk wanita itu tes IVA dan IMS untuk wanita itu sangat persih ya karena untuk mendeteksi ya sedini mungkin adanya kanker rahim jadi ketahui deteksi itu gejala-gejala sedini mungkin dari kanker rahim itu atau kanker cervix itu iya terus bedanya dengan paksinir apa? paksinir itu di periksanya kan harus dengan indikasi tidak boleh sesudah berhubungan tidak boleh beberapa minggu terus saya tidak boleh lagi head kalau paksinir dan hasilnya juga 10 hari jadi gak bisa langsung ditunggu iya gak bisa gak bisa seperti ini terus kalau efektifnya antara IVA dan paksinir itu sama hasilnya akuratnya oh ya hampir sama aja jadi sama-sama sama aja dan itu mendeteksi kanser siapa saja yang harus melakukan tes ini tes ini wanita rusia sijur wanita hamil itu bisa oh wanita hamil ya bisa kalau umur kehamilannya udah di semester kedua ya semester kedua ada tips atau sarannya untuk bunda-bunda tentang tes kesehatan organik wanita ini nah tips dan saran untuk ibu-ibu dan wanita-wanita di seluruh santara yaitu kita menjaga kebersihan personal engine terutama kalau kita sudah berhubungan wajib dibersihkan ke dalam dengan cara-cara pelunjuk kita masukkan aja ke dalam peran-peran iya harus bersih harus bersih harus bersih kita juga cuci tangan ya harus bersih ya disusur pokoknya searah jam-jam jadi si endapan sistemannya itu keluar jadi harus bersih jadi tidak ada sisa-sisa atau yang terjadi keputihan itu keputihan itu meledak karena kita yang kurang bersih dari personalnya terutama itu terus kalau yang memakai KBA UD aman gak dengan proses yang bersih dengan memakai KBA UD itu sama aman jadi kita juga dapat melihat merabah benang adanya benang atau adanya apa bisa kerabah adanya benjolan misalkan sekitar murut kami kita karena dengan jari tulung-tulung itu jadi kira-kira yang dimasukannya berapa senti? selainnya ya dua buku ya dua buku ini bisa dimasukkan aman aman pelan-pelan aja karena kalau pertama maya tertegang rasa sakit sedikit-sedikit ya gak apa-apa dan lama-lama juga kita terbiasa karena harus itu terutama itu yang udah berhubungan jadi harus bersih jadi tidak hanya di luar aja cebaknya yang keban cebaknya itu yang dari luar juga yang dari depan ke dalam dari belakang ke luar yang dari luar ya dari luarnya kalau dari dalam sama jadi penuh kenapa-apa emang itu harus nah bunda-bunda ya khususnya dana seluruh komo wanita oh iya kalau yang belum menikah boleh gak melakukan tes IVA? tidak boleh tidak bisa oh tuh berarti ini khusus untuk bunda-bunda ya yang udah menikah dan udah pernah berhubungan seksual berarti yang gadis mah enggak yang gadis tapi kalau yang udah berhubungan seksual mah wajib karena sekarang banyak yang itu kan menikah eh apa hamil di bawah umur itu banyak sekarang datang ke kita ada perut sakit perut padahal hamil 13 tahun 14 tahun ini mah cuma gini aja cuman panen deteksi buat kamper gini teh sebetulnya KBAUD walaupun tidak ada peluhan tapi tetap harus kontrol sendiri diajarin gak waktu itu dipasang dipasang habis lubang sama habis wajib dicolok kebiasaan putih nur sambil dibersihin maksud saya teh jadi sambil kontrol ayudi cek benang kalau kerabah benangnya gak apa kalau benangnya hilang atau kerabah nutelas yang lada keras kayak korek api nah itu harus dikontrol takutnya ayudnya hilang atau gak bisa dikembang ya sekalian kontrol aja jadi sekalian tapi bersihin si keputihannya biasanya kalau keputihannya kan tau di cala dalam gak ada gak keluar tapi begitu di cala ke dalam keluarin oh banyak ternyata itu karena kan kita habis hubungan sepamah mengendak tuh lama-lama kalau dibiarkan gak dibersihin gak dikeluarin memang itu juga keluar sendiri tapi kan luar langsung luar banyak gitu kan sedikit-sedikit keluarnya kalau mali keluar sama kita emang tunggu teh jadi tembaganya suka itu tembaganya makan kerabah sayang di dalam rahim tembaganya memang makan kerabah sama kita emang jadi nanti saya foto ya biar kebayang ngelutrahim teh nanti kan dilihat sama buah iya ngelutrahim buah pokoknya makanya sekarang masuk posisi dulu jangan pegang lah ini adalah saat tes IVA IMS dan cek IUD untuk tes IVA hasilnya bisa langsung ketahuan setelah reaksi kurang lebih 1 menit setelah asam asetat dioleskan ke sampel jaringan cervix kita meski terdengar agak menyeramkan tapi pemeriksaan ini sama sekali tidak menyakitkan dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja memang IUD itu harus dikontrol sendiri habis men sama habis hubungan nih colok nanti teh jari pake jari posisinya jongkok jarinya setersitap ya nanti raba nih ada gak benangnya kalau misalkan kerabah benang berarti gak apa-apa tapi kalau misalkan kerabah benang sama yang ada yang terasnya berarti itu jadinya ngeloson takutnya nah terus masalah berarti harus kontrol kalau kerabah benang aja gak apa-apa ya kalau benangnya gak ada atau merabah yang keras kayak korek ini terus kontrol segera ya terus kalau yang dipasang IUD minima setelah sekalian harus USG melihat posisi dirahimnya bagus kalau ini mah kalau melihat bagus ya bagus kalau gini mah ya terus rahim rahim saya kalau rahimnya bisa kelihatan ya kalau tapi kalau ini sehat insya Allah ya ini bagus pink warnanya ada yang merah teh eh pink kalau yang merahnya menyebar sampai sini ke sini nah itu ada infeksi rakutnya itu mangga ya enggak makasih tinggal ternyata sebegitu pentingnya ya tes IPA dan GMS untuk mendapatkan kesehatan organ kumanita endotika bunda-bunda yang belum tahu kalau mau melakukan tes IPA dan GMS gimana caranya apa bisa di puskesmas di rumah sakit atau di rumah sakit melakukan IPA tes dan tes GMS itu bisa di puskesmas atau di rumah sakit di puskesmas itu jadwalnya pas hari KBA jadi ada khusus itu pas hari di sini ya kita pasang di Jumat itu untuk tes IMS dan IPA tes jadi kebanyakan yang IMS dan IPA tes itu yang ber KBA diajak tidak jadi semua yang pakai KBA apa aja mau mimplan mau pilih suntrik tetap harus wajib di tes IPA dan IMS itu itu harus diulang berapa kali periode waktunya kalau misalkan kalau tidak ada apa-apa hasilnya negatif diulang setahun lagi yang IPA yang IPA itu kalau ada kalau IMS sama sama kalau misalkan ada gejala seperti apa misalkan jamur atau yang seperti erosi nah itu kan harus diulang satu bulan depan kemudian yang depan diulang lagi sampai sampai baik hasilnya tidak ada erosi terima kasih demikianlah sharing dari kita tentang cara mendeteksi ini adanya penyakit kanten bolet alim atau kanker cervix terima kasih I see you on my next videos daaah makasih selamat menikmati